Guru bergerak mana? Guru penggerak mana? Presiden Jokowi Dodo memberikan hadiah berubah jabatan Kepala Sekolah kepada Kuswanto, seorang guru asal Sigi, Sulawesi Tengah, dalam acara puncak kegiatan Hari Guru Nasional 2023 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 25 November 2023. Soalnya, Jokowi menantang para guru yang menjadi bagian dari program guru penggerak untuk berani naik ke atas panggung. Kuswanto yang naik ke atas panggung lalu berkenalan dengan Jokowi dan menceritakan bahwa ia adalah seorang guru dari daerah terpencil yang tidak mudah menjangkau sinyal internet. Jokowi sempat terlihat mengeringatkan dahi dan tampak bingung ketika Kuswanto mengaku sering memanjat pohon. Kuswanto lalu menjelaskan bahwa ia harus memanjat pohon agar mendapatkan sinyal internet. Jokowi lalu sempat menanyakan beberapa hal terkait program guru penggerak yang diikuti Kuswanto. Antara lain, soal apa yang membedakan guru penggerak dan guru pada umumnya. Jokowi juga bertanya soal program Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk mengikuti pendidikan. Jokowi lalu memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarin dan menyatakan bahwa Kuswanto layak menjadi kepala sekolah. Selain itu, Jokowi juga memberikan hadiah sepeda kepada Kuswanto sebagai bentuk apresiasi dan selamat karena Kuswanto lulus uji kompetensi menjadi jabatan fungsional pengawas. Sigi terus ke Kepalu dulu Pak. Sigi, Kepalu, Kepalu ke Jakarta. Iya. Sigi, Kepalu berapa jam? Kebetulan saya di daerah Terpensil Pak. Di daerah 3T masuknya. Jadi saya ikut jadi guru penggerak, mungkin tidak sama dengan yang lainnya, beliau-beliau ini kan mudah jaringan Pak. Tapi kalau di tempat saya itu susah jaringan, sehingga saya naik di atas pohon. Maksudnya naik di atas pohon itu ngapain? Cari mangga, cari durian, atau apa? Kenapa harus naik tangga? Karena wifi-nya kurang kuat gitu, lemot gitu. Karena di sana daerahnya, daerah yang di ketinggian 1539 MDPL. Saya mengajar di sebuah sekolah. Alhamdulillah, saya pada saat itu ikut guru penggerak angkatan 7, CGP angkatan 7, lulus. Ya, angkatan 7. Kemudian, saya kalau ikut rukol ataupun elaborasi, karena ada tugas dengan fasilitator maupun instruktur, saya naik di atas pohon untuk mencari jaringan. Sehingga saya dikenal sebagai manusia pohon. Bagus. Ini guru penggerak. Apa bedanya dengan yang guru bukan penggerak? Apa bedanya? Ya, baik. Kalau guru penggerak, bedanya guru penggerak dengan guru yang bukan guru penggerak. Maksudnya Pak, begini, Pak Presiden, kalau guru penggerak itu betul-betul kita dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Sehingga. Pemimpin pembelajaran. Betul, Pak Presiden. Kemudian juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Udah. Ya. Ya. Saya senang bahwa di dalam Merdeka Belajar itu diberikan fleksibilitas. Benar. Betul sekali, Pak. disederhanakan, benar. Benar sekali, Pak Presiden. Yang disederhanakan apanya? Ya, kita tidak membebankan kepada murid untuk memberikan apa, mengikuti apa yang kita inginkan misalnya dalam kurikulum. Tapi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya peserta didik. Pak Koswanto jadi guru sudah berapa tahun? Saya diangkat tahun 1993, Pak. Jadi sudah 30 menghabis sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu 31 tahun. Pak Menteri, Kepala Sekolah. Terima kasih. Pak Presiden, bagusnya kalau guru penggerak itu bagusnya Pak Presiden setelah saya lulus jadi guru penggerak, kemudian di SIMPKB dapat panggilan untuk mengikuti uji kompetensi dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Dan Alhamdulillah saya lulus, Pak. Jadi kalau... Yaudah selamat, selamat, selamat. Untuk apresiasi saya beri sepeda. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Pak ingin dipoto boleh? Dipoto? Iya. Sudah ada sepedanya? Eh fotonya saya dong. Sud. Ini nanti biar dikirim. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Koswanto, nanti kalau bawa sepedanya sulit biar dikirim dari istana langsung ke rumah. Terima kasih.